Oke Halo semuanya, selamat datang kembali di Rp7 Indonesia, dan di video kali ini kita kembali lagi preview mode pesawat lagi di JT5, dan mode yang akan saya review kali ini adalah Airbus A3, eh A3, Airbus A2 20-300 atau Bombardier CS300, oke jadi dia punya dua nama karena emang pesawat ini kalau dari info yang saya dapatkan pesawat ini hasil kerjasama dari dua perusahaan pesawat tersebut yaitu Airbus sama Bombardier, jadi seperti ini hasilnya tapi lebih ke arah condong ke arah Airbus sih ya desainya ya Hai Oke di sini pesawatnya kecil banget ini bakal lebih kecil ketimbang A3 20 entah untuk eh ini ya peruntukannya untuk apa soalnya untuk explore atau daerah-daerah yang regional pun juga kayaknya ya ini masih lebih besar ya kalau misalnya mau dibandingkan dengan ATR 72 atau sama Bombardier CRJ series kayaknya ini masih lebih besar jadi masih kurang worth it kalau tuh dipakai masuk ke pedalaman-pedalaman jadi enggak tahu deh pasar pesawat ini untuk apa karena kayaknya dia akan nanggung juga beberapa meskapnya mungkin akan mikir lebih baik ke Airbus A3 20 sekalian karena ukurannya juga dia enggak beda jauh dan ini saya agak ngeri sama mesinnya kamu mesinnya bener-bener deket banget sama ini loh lihat tuh ya bener-bener deket banget sama ground di Oke kita make yuk keren seram saja Oke seram saja seorang mesin bawaan dari GTA 5 nya dan saya suka di seram sinyal halus A2 20 livery biasa khasnya livery house dari Airbus ya simple gambarnya cuman di ekornya doang kalau Boeing kan bener-bener satu body di chat ya tapi ini simple oke baguslah ini sayapnya dia mirip-mirip ke ini ya kayak Airbus A3 30 ya Airbus A3 30 buka yang Neo series ya ini Airbus A3 30 yang biasa Hai Oke itu aja kebuka tuh itu gak bisa nutup ya jadi itu kayak ini ya kayak Airbus A3 30 Neo yang udah pernah saya review sebelumnya kan mau di gimana-gimana juga dia ngebuka lagi tuh sih itu ya tuh apa sih di buat ininya apa buat reversenya kita lihat buka-bukaan dua tuh livery dulu livery dulu lah ya Oke livery tadi ini ada apa Airbus ya terus ini ada Air Canada Oh ini Air Canada digituin ya itunya matanya tuh pintunya apa pintunya jendelanya tuh ini ada jet blue ada Delta Delta terus data terus ada kamu lima skap ini gila ya banyak banget jadi pesawat di Delta di aja dia nih semua jadi pesawatnya ada deh eh kok dipakai karena ada ini kita pakai ini aja Hai terus buka-bukaan kita lihat buka-bukaan ya oke eh semua kebuka ya oke buat reversinya kebuka pintu depan belakang kebuka samping oh enggak bagasi depan belakang kebuka Oke lah cukup apa namanya cukup standart Hai terus kita lihat malamnya tapi saya nggak yakin malamnya nyala ya karena ada interiornya tuh kayaknya tuh eh eh Oh iya ya kan sama kayak A3 30 Nyalanya tuh gitu ada nyala sih tapi nggak terlalu terang sama di ekor ekor udah ekornya terang bagus-bagus-bagus-bagus karena saya penasaran itu kayak ada interiornya coba kita eh naik disitu Oh iya loh jatuh itu pilihannya banyak banget Oh iya kita bisa duduk disini tuh jadi kita review sekilas layak bagian kabinnya ini kabinnya sheet 23 Oke sih 23 emang lebih kecil sih emang karena di Airbus kan C33 Oke ini sih cuman Oh ini di jendela nih di atas sayap ini dimana duduknya posisinya sama Hai ini gimana nih Oh oke ya oke lah ya ini bagian kabinnya ujalan tuh tuh Oke dia juga dia juga udah canggih ya jadi udah nggak kayak Airbus A300 jadi sebagai informasi juga bahwa sebenarnya dulu Airbus juga belum joystick seperti ini nih ya dulu juga masih kayak ini masih kayak Boeing gitu masih pakai controller yang mirip kayak Boeing itu di Airbus A300 tuh kalau saya kalian lihat Airbus A300 itu masih kayak gitu tapi di Airbus yang lain semuanya udah kayak gini kan jadi itu jadi pembeda juga ya karena kayaknya eh ini ya sayang cuman beberapa doang yang kontrolnya dia pakai joystick salah satu Airbus Hai Oke kita ke Internasional Los Santos ya kan ya kemana lagi enggak ada lagi itu kan itu sebenarnya sih saya udah nyari-nyari ini ya mood bandara ya tapi eh agak ragu saya pasang karena takut ya karena ini berhubungan sama map dan itu file-nya besar banget jadi kalau ada crash atau ada kesalahan sedikit-sedikit aja itu nanti saya repot buat apa namanya buat ngebenerin ya akhirnya nanti mungkin ya pengorbanannya adalah GTA nya dihapus dan harus install semuanya lagi kan ribet ya jadi ya gapapa lah kayaknya nikmatin aja yang ada ya salahkan Rockstar ya Kenapa kalau cuman punya segini landasannya ya kan punya bandar aja dikit banget Hai Oke ini saat agak susah mundur ya jadi kalau disini tuh lihat mundurnya pelan banget Hai atau ya Kenapa tuh itu reverse-nya tuh gak bisa nutup yang atau lah ya yuk kita terbang kalau pesawat ini saya lebih prefer cockpit view kayaknya enak yuk oke rotet Hai kurang tinggi eh kok turun lagi pesawatnya Hai Oke ini soalnya gak bisa anteng ya tuh dia malah miring oke itu jalan bagus deh ininya interiornya pada jalan semua enggak kelihatan tapi ya hai oke kita lihat Hai nih soalnya tuh ini saya nggak gerakin apa-apa dia langsung lurus sendiri Hai tapi lebih ke arah mau mau turun hidungnya oke Oh iya jadi kita harus maintain terus dia juga apa namanya enggak mau diem pesawatnya jadi kadang ke kiri kayak gini nih ada ke kanan tadi Hai tapi soalnya sih ini ya dia nggak goyang-goyang kanan kiri ininya bagian belakangnya biasa lah ya yang Gatau kenapa kok di GT-5 tuh kayak gitu ya pesawat itu ya tapi dia diem bagus Hai Oke kita tes tol dulu sebelum kita ke ini mendarat ya Hai tes yang enggak penting lagi-lagi sudah beberapa kali bilang bahwa ini sebenarnya tes yang enggak penting karena saya disini tes ini gunanya untuk memperpanjang durasi aja Hai oke udah Oh iya jatuh 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 Hai tapi gampang recovery nya lagi udah Hai Oke kita mendarat itulah dasarnya dari depan mata ya Hai kayaknya ini mau kokpit view susah nih jadi udah lah kita gini aja lah Hai ini juga kita mau nge-darat juga kecepatannya masih kenceng lagi Hai ini saat agak susah dikontrol nih kalau apalagi korodanya turun ya loh deh pingginya nukik puluh hidungnya kebawah Oh iya ya agak kasar lah berilah Hai ini kalau dia jadi kayak Boeing 787 hidung ya ya ke depan jadi Hai 787 ini baby 787 kayaknya pas deh kalau buat kamu ya di lukanya ke depan mukanya ke 787 Oke ini pesawat juga agak susah belok ya Oh aduh susah belok ya pesawat nih Ayo kita coba parkirin Oh ini semuanya udah pada ini ya udah pada digital semuanya Hai karena emang ini juga pesawatnya kelahiran baru-baru ini masih seger lah pesawatnya Hai nih ada yang darat juga kayak itu Hai sekarang sih sebenarnya varian semua Neo ya jadi termasuk ini semuanya udah Airbus at tiga eh tiga Airbus A2 20-300 Neo sebenarnya hai 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 oke Mungkin gitu aja untuk review dari Airbus A2 20-300 ini ada berapa orang juga request ya Airbus A2 A2 20-300 ini agak susah nyebut ya karena Airbus itu terkenal sama angka tiga ini ada angka dua di awal jadi agak melibat ngomongnya Oke kalau begitu cukup saja untuk ini apa bakalan mau moodnya saya akan kalian kunjungi aja link instalasi peni deskripsi di bawah ya seperti biasa dan objek mkv-nya sekaki klik apabila termkv-nya klik klik juga enggak apa-apa jangan lupa susah rakyatkan seru saya Fauji sempetri di video-video selanjutnya selamat menikmati